Pemirsa terdakwa kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum meminta Jaksa Penuntut Umum mengkonfrontir keterangannya kepada Presiden SBY. Dalam keterangannya di pengadilan Tipikor kemarin, Anas mengaku diberi uang oleh SBY sebesar 250 juta rupiah. Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Haswandi, Anas menjelaskan mobil Harrier miliknya bukan pemberian terkait proyek Hambalang. Menurut Anas, mobil tersebut dibelinya melalui Nazarudin pada tahun 2009. Dengan cara mencicil, uang muka mobil tersebut sebesar 200 juta rupiah didapat dari Presiden SBY. Anas meminta Jaksa Penuntut Umum, Yudi Kristiana, untuk melakukan pemeriksaan terhadap SBY untuk memverifikasi keterangannya. Jadi jangan salah, Harrier itu dibeli 12 September tahun 2009 sebelum saya jadi anggota UPR. Benar, justru saya berharap betul waktu penyelidikan dan penyidikan ada keterangan soal itu. Tapi kan saya tidak punya otoritas untuk meminta keterangan. Jadi apapun saya menghormati proses penyelidikan, proses penyidikan, dan kemudian proses faksida.